Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa lagi ya di channel Youtube Ratna Sariah Rahat Dalam pembelajaran tematik Untuk kelas 1 SD dan MI Jangan lupa ya Like Share Comment Dan subscribe Youtube channel Ratna Sariah Rahat Terima kasih Selamat pagi anak-anak semua Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna Di tema 7 Subtema 2 Hewan di sekitarku Pembelajaran 4 Untuk kelas 1 SD dan MI Sebelum memulai pembelajaran Sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya Agar pembelajaran berjalan lancar Bermanfaat dan kita semua Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan untuk menjaga kesehatan Jangan lupa kalian terapkan 5M Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Dan membatasi mobilitasmu Di setiap kegiatanmu Sehari-hari Tujuan dari pembelajaran ini adalah Setelah berdiskusi Siswa dapat mengidentifikasi Gerak anggota tubuh Menirukan gerak kucing dengan benar Dan memeragakan gerak anggota tubuh Menirukan gerak alam Dalam suatu tarian dengan benar Setelah mengamati Siswa dapat menyebutkan Ungkapan pemberitahuan secara Lisan atau tulis Dan menggunakan kata ungkapan Pemberitahuan secara Lisan atau tulis Setelah mengamati gambar Siswa dapat menjelaskan Gerak dasar melompat Dan memutar sesuai irama Atau ketukan tanpa iringan musik Dalam aktivitas gerak berkirama Dengan benar Dan Siswa dapat mempraktikannya Yuk Kita mulai pembelajarannya Nah Dalam pembelajaran 4 ini Kita akan Berlatih Cara menirukan gerak hewan Nah ya Cobalah Kalian berlatih Menirukan Gerak kucing Sesuai lagu berikut Diskusikan ya Bersama temanmu Sesuai dengan lirik lagu Tampilkan gerakan tersebut Di depan teman-temanmu Nah ini dia Lagu Kucingku belang tiga Ciptaan pakasur Ini lagunya ya Nah Seperti ini lagunya Kucingku belang tiga Sungguh manis rupanya Tanda lapar perutnya Nah itulah lagu Kucingku belang tiga Ciptaan pakasur Ya anak-anak Jangan lupa itu Nah Nanti Kalian sambil Menyanyikan lagu Kucingku belang tiga Kalian Peragakan Di depan kelas Dan Gerakannya ya Gerakannya Di depan kelas Nah ya Masih ingat Kamu dengan Tarian kelinci Ya bagaimana cara Memeragakan gerak Belang tiga Sungguh manis Rupanya Ketika Menyebutkan Sungguh manis rupanya Kedua tangan kalian Bisa Menaruh di pipi kalian ya Meong Meong Bunyinya Tanda lapar perutnya Nah ketiga Tanda lapar perutnya Kedua tanganmu Memegang perut Seperti itu ya Lagunya Kalian Sesuaikan gerakannya Dengan Lirik lagu tersebut Lakukan kegiatan Secara berpasangan Sampaikan Secara langsung Ungkapan Pemberitahuan Kepada temanmu Tulislah kalimat Yang disampaikan Temanmu Setelah mendengar Ungkapan Pemberitahuan Yang kamu sampaikan Lakukan secara Bergantian ya Nah ini contohnya Contoh Ungkapan Pemberitahuan Tentang Lagu Dan gerak Lagu dan gerak Ya gerak dan lagu Kucing ya Nah Siti bilang Seperti ini Untuk menunjukkan Gerak kucing Kelaparan Letakkan Kedua tanganmu Di perut Bukan di samping Badan Lani Apa gitu Siti Baiklah Nah itu ya Jadi contohnya nih Disini Siti berkata Untuk menunjukkan Gerakan kucing Kelaparan Letakkan Kedua tanganmu Di perut Bukan di samping Badan Lani Beritahu Oh begitu Siti Baiklah Nah itu Ini Apa nama Keanggapan Dari Lani 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 menjawab Nah kalimat Pemberitahuan Yang kamu Sampaikan Coba Kamu Kamu bisa Disini nih ya Mengucapkannya Lagi Mengucapkannya Lagi ya Nah ini Kepada si Si Lani ya Nah Kita juga bisa Buat Kalimat lainnya Untuk menunjukkan Sungguh manis Rupanya Kedua tanganmu Memegang pipi Dayu Nah itu juga bisa Kalimat Pemberitahuannya Jadi Kalian Ada dua nih Contoh kalimatnya Nah Nanti kalian Kalau bisa menemukan Kalimat yang lainnya Akan lebih bagus lagi Dari lagu Kucingku Nah Temanmu Apa ya Baiklah Lani Saya Akan Melakukannya Baik Lani Saya akan Melakukannya Katanya ya Ini Ini yang Apa namanya Lani Memberitahu Kepada Dayu ya Nah Dayu menjawab Baik Lani Saya akan Melakukannya Ini tanggapan Dari Dayu ya Nah Sekarang Kita lanjut Nah Anak-anak Bu guru-bu Bertanya Apakah kalian Sudah mengerti Ya Pasti sudah Mengerti ya Karena Kalian Pintar-pintar Semua Masih ingatkah Kamu dengan Cara Kacak Meloncat Taukah Kamu Hewan Apa yang Bisa Meloncat Cobalah Menemukan Hewan yang Bergerak Dengan Cara Meloncat Dirukan Cara Meloncat Dan Berputar Hewan Pilihanmu Apalagi ya Selain Katak Ya Kang Guru Juga Meloncat Nah Yuk Kita Lanjut Nah Ini Cara Menirukan Meloncat Sebagai Berikut Ya Nah Apa Namanya Seperti ini Pertama-tama Posisikan Badanmu Seperti ini Gerakan Kedua Seperti ini Ketiga Seperti ini Keempat Berdiri Lagi ya Setelah Melompat Berdiri Sempurna Nah Ini Cara Menirukan Gerak Memutar Badan Cara Menirukan Gerak Memutar Badan Ada Empat Langkah Satu Dua Tiga Empat Ya Ini Lihat Pertama Meloncat Kemudian Berputar Kedepan Nah Kembali Lagi Berputar Kedepan Nah Seperti ini Cara Menirukan Gerak Memutar Badan Ada Berapa Langkah Anak Empat Satu Dua Tiga Empat Kalian Bisa Mencobanya Kita Akan Membuat Membuat Pembelajaran Empat Ini Yaitu Kita Sudah Mengidentifikasi Gerak Anggota Tubuh Meniru Gerakan Kucing Dan Memeragakannya Dalam Suatu Tarian Nah Ini Lagunya Kucingku Belang Tiga Ketika Kalian Menyanyikan Sesuai Liriknya Kalian Memeragakan Anggota Tubuh Kalian Nah Oke Kita Sudah Belajar Menyebut Ungkapan Pemberitahuan Secara Tulisan Dan Menggunakan Ungkapan Tersebut Nah Ini Contoh Dari Siti Kalian Bisa Menulisnya Dengan Kalimat Yang Lainnya Disini Menjelaskan Dan Mempraktekan Gerak Dasar Melompat Dan Memutar Sesuai Gerak Irama Ketukan Tampak Iringan Musik Nah Seperti Lompat Katak Ini Loncat Katak Meloncat Gerakan Meloncat Dan Ini Gelakan Menirukan Gerakan Memutar Badan Nah Kegiatan Bersama Orang tua Orang tua Membantu Siswa Mengenal Berbagai Hewan Dan Makanannya Kalian Bisa Bertanya Kepada Orang tua Kalian Mengenai Hewan Dan Makanannya Terima Kasih Kepada Orang tua Siswa Yang Akan Membantu Putra Putrinya Dalam Pembelajaran Ini Nah Tugasnya Adalah Buatlah Kalimat Ungkapan Pemberitahuan Mengenai Gerakan Kucing Yang Kamu Ketahu Yang Seperti Tadi Ya Nah Seperti Yang Siti Kacakan Itu Tadi Kepada Lani Dan Contoh Yang Kedua Seperti Yang Lani Kacakan Kepada Dayu Dan Tanggapannya Kamu Temanmu Dan Buatlah Tanggapan Dari Temanmu Kalau Tadi Lani Bilang Tanggapannya Apa Oh Begitu Kalau Dayu Bilang Baik Lani Saya Akan Melakukannya Nah Kalian Pasti Bisa Kemudian Nomor Tiga Nyanyikan Lagu Kucing Kucing Berlang Tiga Rekam Melalui Post Dan Kirim Ke Gurumu Nah Kalian Bisa Merekam Tidak Melalui Post Melalui Video Karena Ada Gerakannya Dan Nomor Empat Ada Berapa Langkah Gerak Memutar Badan Tadi Ada Berapa Yoh Iya Itu Sudah Kita Bahas Semua Selamat Mengerjakan Anak Anak Demikianlah Pembelajaran Tema 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 Hewan Di Sekitarku Dalam Pembelajaran Empat Ke Kelas 1 SD Dan MP Terima Kasih Kalian Telah Menyimak Pembelajaran Ini Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Pembelajaran Berikutnya Pembelajaran 5 Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subcret Hanya Di Channel Youtube Ratna Sari Rahab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Basa Sampai